Erick Hohir minta Pertamina selamatkan warga hausut kebakaran Depo Plumpang. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Hohir meminta PT Pertamina Persero bertindak cepat mengatasi kebakaran pipa BBM di Plumpang, Jakarta Utara. Erick mengaku langsung menghubungi Direktur Utama Pertamina Nijkewit Yawati untuk mendapatkan update terkini di lokasi kejadian. Saya sudah telepon di RUT Pertamina. Yang terpenting saat ini bagaimana Pertamina bersama sejumlah pihak segera bisa memadamkan api dan menyelamatkan korban serta warga sekitar. Ujar Erick kepada wartawan, Jumat 3 Maret 3. Erick mendapatkan laporan jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa itu. Dia menyampaikan kesedihan mendalam kepada keluarga korban. Saya menyampaikan bela sungkawa sedalam, dalamnya kepada keluarga korban. Kita semua sedih mendapatkan musibah ini. Ujar Erick. Dia juga meminta Pertamina mengusut tuntas peristiwa itu dan berkoordinasi secara intensif dengan kepolisian dan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan tindakan tanggap darurat di sekitar lokasi kejadian. Erick mengatakan aksi tindakan yang cepat menjadi keharusan dalam meminimalisir dampak peristiwa tersebut, terutama untuk masyarakat sekitar. Segera monitor area di sekitar lokasi, segera ambil tindakan evakuasi warga yang berada di dekat lokasi tersebut. Utamakan keselamatan masyarakat dan para pekerja di sana, ucap Erick. Dia menegaskan peristiwa ini akan menjadi catatan penting bagi dirinya dalam mengevaluasi operasional Pertamina. Erick menilai evaluasi menjadi keharusan agar peristiwa seperti tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Sekarang fokus kita adalah segera melakukan penanganan korban dan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. Soal evaluasi, itu pasti akan dilakukan setelah nanti ada investigasi mendalam terkait kejadian ini. Kata Erick, tugas pemadam kebakaran Damkar mengerahkan 45 unit mobil beserta 225 personel ke lokasi kebakaran. Pemadaman dilakukan di depo dan rumah warga yang terdampak. Korban jiwa akibat kebakaran depo Pertamina dilaporkan ada 14 orang tewas akibat kebakaran tersebut. Selain itu, ada 24 orang yang terluka. Sampai saat ini 14 meninggal dunia dan beberapa mengalami luka bakar di RS Rujukan, RS Pelabuhan Tugumul Yasari. Kata Kapolres Jakut Kombes Gidionarif Setiawan di Pelumpang. Dia mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 20. 20 WIB. Kebakaran itu terjadi di Jalan Tanah Merah Bawah, RT 12 atau 9, Rawap Adak Selatan, Koja, Jakut. Ada dua RW yang terdampak. Kita dengan TNI, Polri, Damkar dan Stakeholder Fokus Pemadaman Api dan Pencarian Korban. Ujar dia.